Yayasan Pondok Pesantren Modern Asalam yang terletak di Desa Sukaharca, Kejamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, menjadi tempat dilaksanakannya Ajang Festival Olahraga Inklusif Tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara kegiatan festival tersebut, di mana dua institusi ini telah mendeklarasikan untuk melaksanakan program pendidikan inklusif. Kami dari pihak lembaga tentunya mengapresiasi dengan kegiatan ini, karena terus terang kegiatan ini begitu sangat berdampak positif. Tidak saja untuk lembaga secara khusus, tetapi juga untuk peserta. Karena peserta itu kan semua pada kekatnya sama, mereka punya kelebihan. Dan itu adalah ciptaan Allah. Dan kita orang-orang yang memiliki kesempurnaan, maka tentunya harus memberikan apresiasi yang lebih kenapa. Asalam bisa dan siap untuk menjadi fasilitator, atau mungkin juga menjadi poliliator, atau mungkin juga promotor. Festival olahraga inklusif yang ketiga yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Asalam ini diikuti 16 sekolah madrasah ibtidaiyah atau MI, 4 sekolah dasar SD, dan 1 sekolah luar biasa atau SLB. Festival ini sebagai bentuk pembuktian bagi anak yang berkebutuhan khusus. Mereka juga memiliki kecerdasan dan kreativitas yang sama dengan anak pada umumnya, tanpa membedakan satu sama lainnya. Saya selaku panitia pelaksana kegiatan festival olahraga inklusif yang alhamdulillah dilaksanakan di Pesantren Modern Asalam, Kecamatan Warung Kiara, dalam rangka bagi upaya kampanye publik tentang pendidikan inklusif. Di sini artinya, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, bahwa sejak tahun 2013 kita telah mendeklarasikan sebagai kabupaten inklusif. Salah satunya adalah wujudnya sebagai kampanye publik berupa olahraga ini. Sesuai komitmen pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan program pendidikan inklusif sebagai wujudnya melalui festival olahraga ini, agar masyarakat luas bisa melihat anak-anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya bersama-sama untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa ada yang merasa diasingkan. Festival olahraga inklusif di Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2019, ini merupakan sebuah event kolaborasi seluruh OPD yang tergabung dalam pokoknya pendidikan inklusif Kabupaten Sukabumi dan tentunya memberikan kesempatan terhadap seluruh peserta didik, baik di sekolah ataupun madrasah untuk bersama-sama, menjadikan media olahraga dan juga permainan untuk kita modifikasi sehingga semua bisa hadir, bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tanpa diskriminasi. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Elbaid, Ades Saipul, melaporkan.